Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya Jumpa lagi dengan Bang Kowi Di video kali ini kita akan membahas tentang Demonstrasi Kontekstual Modul 2.2 Saya tidak mengunggah video Demonstrasi karena memang tugasnya bukan Membuat video seperti biasanya ya Tugasnya disini kita cukup mengunggah RPP aja ya jadi bisa Dilihat di tujuan pembelajaran CGP dapat mendemonstrasikan pemahaman tentang Implementasi pembelajaran kompetensi sosial Dan emosional dalam rencana Pelaksanaan pembelajaran Nah kalau kita lihat instruksinya kita cukup Membuat rencana implementasi pembelajaran Sosial dan emosional bagi murid di kelas Nah langkah-langkahnya disini Yang pertama kita tentukan minimal 2 2 KSE yang akan Anda implementasikan Dan berikan alasan pemilihan KSE tersebut Kemudian berikutnya pilihlah 1 RPP Atau RPL yang sudah ada Dan pilihlah 2 KSE Yang untuk dimaksikan dalam Pembelajaran tersebut jadi intinya kita Milih kemudian ngasih alasan kemudian Diterapkan di RPP nya Nah disini saya sudah membuat penugasannya Jadi yang pertama ini saya menampilkan Terlebih dahulu KSE yang saya pilih Kemudian alasannya apa Kemudian berlanjut di RPP nya Yang saya terapkan Atau yang saya integrasikan Dengan KSE yang saya pilih Nah oke kita Bahas yang ini dulu aja lah Ini adalah KSE yang saya pilih Dan juga alasannya Ini bisa dilihat Ini tabel yang saya buat sendiri ya Kompetensi sosial dan emosional KSE Yang akan diimplementasikan pada RPP Terintegrasi pembelajaran sosial emosional Ini yang saya pakai Kalau teman-teman misalnya cocok Dengan alasan yang saya buat Ya silahkan Bisa di Amati tiru modifikasi Video ini bisa di jedah Ya untuk melihatnya Atau untuk membacanya lebih detail Untuk file nya Saya tidak akan membagikan Karena sesuai Sudah pernah membagikan file RPP nya Kalau yang ini Tinggal teman-teman tiru aja Nah disini KSE yang saya masukkan Ada semuanya Ada 5 komponen itu Karena kebetulan memang ada Di RPP saya Atau di kegiatan saya Alasannya kalau yang kesadaran diri ini adalah Ini saya proposer dulu ya Nah Kalau yang kesadaran diri Alasannya adalah Kesadaran diri membantu siswa Menyadari diri sendiri Memungkinkan siswa Menetapkan tujuan Yang realistis Dan termotivasi Untuk mencapainya Kemudian Di KSE yang manajemen diri Alasannya adalah Manajemen diri membantu siswa Mengelola emosi dan perilaku Penting untuk konsentrasi Dan prestasi akademik Serta meningkatkan efisiensi Dan produktivitas Siswa yang memiliki Keterampilan manajemen diri Lebih tahan terhadap Stres dan tantangan Yang sangat penting Untuk keberhasilan jangka panjang Kemudian untuk KSE Kesadaran sosial Alasannya adalah Kesadaran sosial Mendorong penghargaan Terhadap perbedaan Dan keberagaman Yang penting Dalam masyarakat Multikultural Siswa yang sadar Secara sosial Lebih mampu Bekerja sama dalam tim Yang merupakan Keterampilan penting Dalam kehidupan Profesional dan pribadi Kemudian KSE yang keempat adalah Keterampilan berelasi Alasannya adalah Keterampilan berelasi Melibatkan kemampuan Berkomunikasi dengan Jelas dan efektif Yang penting Dalam segala aspek kehidupan Siswa belajar Bagaimana menyelesaikan Konflik secara Konstruktif Menjaga hubungan Tetap positif Kemudian KSE yang terakhir Atau yang kelima Adalah pengambil Keputusan yang bertanggung jawab Alasannya adalah Kemampuan untuk Membuat keputusan yang bertanggung jawab Membantu siswa Mempertimbangkan konsekuensi Dari tindakan mereka Dan memilih Yang terbaik Untuk diri mereka sendiri Dan orang lain Selain itu Siswa yang mampu Membuat keputusan Yang bertanggung jawab Lebih mandiri Dan siap menghadapi Tantangan dunia nyata Ini adalah alasan Dari KSE yang saya pilih Nah langsung kita Integrasikan Dari RPP yang sudah kita buat Ini adalah RPP yang saya buat Di demonstrasi kontekstual 2.1 Di pembelajaran berdiferensiasi Jadi teman-teman sudah Punya file-nya otomatis Karena pernah saya bagikan Teman-teman tinggal Memasukkan aja 5 KSE tadi Di langkah-langkah kegiatan Yang Dia itu kira-kira Mengandung unsur KSE tersebut Contoh misalnya ini Ini sudah saya Kasih tanda Jadi Untuk penandaan yang dulu Di RPP Pembelajaran berdiferensiasi Ini masih saya tetap Pertahankan Jadi dia saya kasih Tanda tebal Kemudian miring Tapi kalau yang Untuk terbaru ini Adalah unsur KSE Ini saya beri tanda Tebal, miring Dan juga Stabilo kuning Yang pertama Ini adalah KSE kesadaran diri Ini masuk dalam kegiatan Mengajak postradidik Untuk berdoa Ini tujuannya Untuk kesadaran diri Alasannya tadi Bisa dicek aja ya Kemudian guru Memaparkan Keyakinan kelas Yang harus disepakati Sebelum belajaran Ini juga termasuk Item kesadaran diri Kemudian mengondisikan Sesuasana belajar Yang menyenangkan Ini seperti kita Mengajak siswa kita Mungkin meditasi Untuk mereka Biar lebih siap Atau mungkin Icebreaking Agar mereka bisa lebih Bersemangat Atau lain sebagainya Terserah Ini merupakan bagian Dari manajemen diri Kita berlanjut berikutnya Ini adalah Kesadaran sosial Otomatis ini berhubungan Dengan kegiatan kolaboratif Atau kooperatif Atau sederhananya adalah Berkelompok Jadi ini membagi peserta didik Jenis bacaan ini Berkelompok otomatis Kesadaran sosial Kemudian berikutnya Keterampilan relasi Ini jelas hubungannya Dengan aktivitas Dalam berkelompok Otomatis ya Saling bertukar pendapat Diskusi dan lain sebagainya Guru MAKLKPD Dan bahan bacaan cerpen Bla 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 Guru juga membebaskan Kelompok mencari sumber bacaan Jadi otomatis Di proses kelompok ini Kan mereka ada Proses komunikasi Antar teman Otomatis keterampilan relasi Terjadi di kegiatan ini Kemudian berikutnya Terjadi lagi Pengambil keputusan Yang bertanggung jawab Otomatis kalau Item ini Dia akan masuk ke langkah-langkah Yang berhubungan dengan Mereka menjawab Sebuah pertanyaan Baik itu melalui penugasan Atau yang lain sebagainya Ini salah satu contoh Di langkah-langkah saya Ketika mereka Mendapatkan kuis Dari saya Yang harus mereka jawab Ini otomatis Pengambilan keputusan Kemudian berikutnya Ada lagi Keterampilan berrelasi ini Jadi ketika mereka Bersama kelompok Menuntaskan misi permainan Jadi mereka mengerjakan Secara bersama Otomatis terjadi Yang namanya Diskusi Atau komunikasi Antara kelompok Atau antar teman Otomatis keterampilan Relasi terjadi Berikutnya adalah Terjadi lagi Yaitu pengambilan keputusan Yang bertanggung jawab Ketika mereka Bersama kelompok Mengisi konten materi Otomatis ini menjawab Pertanyaan-pertanyaan Atau penugasan-penugasan Otomatis item ini muncul Berikutnya adalah Guru bersama Pestadidik Membahas hasil Kalau kita membahas Berarti kan adanya Situasi komunikasi Otomatis keterampilan Relasi akan muncul Berikutnya adalah Pestadidik menanyakan Ini juga keterampilan Relasi pasti akan muncul Jadi kita tinggal Mengidentifikasi Kemudian menulis aja KSE yang terlibat Di dalam langkah-langkahnya Berikutnya ini adalah Pengambil keputusan Jadi ini ketika Guru menugasi Pestadidik untuk Menganalisis unsur Pembangun karya Otomatis pengambil Keputusan Kemudian Keterampilan relasi Terjadi lagi ketika Kelompok Mempresentasikan Otomatis terjadi Yang namanya komunikasi Berarti otomatis Item keterampilan Relasi Dan selanjutnya adalah Kelompok lain Menanggapi presentasi Penyaji Ini ada banyak item Ada keterampilan relasi Karena ada komunikasinya Kemudian Ada yang namanya Kesadaran sosial Karena ketika Berkomunikasi Atau memberikan Sebuah penilaian Menanggapi teman Otomatis kan harus Dengan bahasa yang santun Bahasa yang enak Tidak menyakiti Dan sebagainya Dan otomatis Ada item pengambil Keputusan yang bertanggung jawab Karena kita komentari Jadi Murid kita harus Benar-benar Akurat Dan bertanggung jawab Dengan apa yang telah Dia berikan Komentar terhadap Peserta yang presentasi Dan selanjutnya adalah Ada lagi pengambil keputusan Jadi ketika mereka Kita tugaskan Membuat rangkuman Ya otomatis Kalau pokoknya Berhubungan dengan penugasan Itu ya berarti Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab Terjadi lagi Item keterampilan relasi Jadi ketika Guru mengevaluasi Dan menyimpulkan hasil pembelajaran Bersama siswa Otomatis ya Jadi terjadinya komunikasi Otomatis Keterampilan relasi ada Dan yang berikutnya Yang terakhir ya Terjadi Yaitu manajemen diri Jadi ketika Peserta diri dan guru Merefleksikan Refleksikan sama halnya Dengan kita kayak Berintropeksi Mengaca gitu kan ya Tentang diri kita Dalam pembelajaran Otomatis ini Berhubungan dengan Manajemen diri Jadi gitu aja Kawan-kawan Simple banget RPP yang sudah ada Tinggal teman-teman Teman-teman Identifikasi Kemudian dimasukkan KSE yang Dia itu terinklut Dalam langkah-langkahnya Jadi teman-teman silahkan Di otak-atik aja Kalau misalnya ada pertanyaan Bang misalnya Di kegiatanku Gak ada ini KSE-nya Ya silahkan Bisa ditambahi Kegiatannya Dan gak harus lima ya Kawan-kawan ingat Di instruksi ini Minimal dua Jadi dua aja cukup Sebenernya Tapi kebetulan Di langkah-langkah saya Yang sudah saya buat Tanpa saya olah Tanpa saya otak-atik Kelimanya muncul Makanya disini Saya tampilkan Di tabulasi yang saya buat Ada lima KSE yang Terdapat di dalam Integrasi RPP saya Dan alasannya Sudah saya buat disini Jadi itu kawan-kawan Dan selebihnya Tetap sama aja Komponennya Ini masih sama Seperti yang lama-lama Jadi gak saya ubah Jadi ya Ini sangat simpel sih tugasnya RPP yang sudah ada Kemudian kita modifikasi Dengan teknik Ya integrasi Pembelajaran Sosial Dan emosional Jadi kita tinggal Masukkan KSE yang kita pilih Dan jangan lupa alasannya Ini adalah alasan yang saya buat Kalau teman-teman cocok Silahkan bisa di ATM amati Tiru modifikasi Kalau mau di Pluck gitu Yoh Kapopo Barangkali juga sama Dan cocok banget Ya silahkan aja Saya membebaskan Silahkan di Jedah aja videonya Dan diketik sendiri Dan mudah-mudahan Ini bisa menginspirasi Kawan-kawan semuanya Dalam penugasan Demonstrasi kontekstual Modul 2.2 ya Mudah-mudahan Ini juga bisa membantu Teman-teman Lebih meringankan Beban penugasan Teman-teman Dan semoga menjadi Amal jariah juga Bagi saya tentunya Semoga aja Dan juga bagi teman-teman Dan barengkali teman-teman Juga membagikan ke teman-teman Otomatis kan Amal jariahnya juga menyebar Tentang kebaikan Yang kita bagikan bersama Terima kasih Mungkin itu yang bisa saya bagikan Dan terima kasih juga Sudah menonton video ini Sekian Kita jumpa lagi di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa